Astaga, selama ini dikenal tajir melintir dan lekat dengan image mewah. Hotman Paris sempat lemah, tak berdaya, hingga bisnisnya nyaris ambruk. Begini kondisinya sekarang. Pandemi COVID-19 tak hanya berdampak pada masyarakat menengah ke bawah. Hal ini juga dirasakan oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris Hutapea dikenal sebagai salah satu pengacara kondang dengan bayaran yang fantastis. Diketahui, Hotman Paris juga memiliki banyak aset kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Namun di tengah pandemi COVID-19, Hotman Paris juga mengalami dampak yang luar biasa. Pengacara kondang Hotman Paris mengungkapkan belum lama ini bisnisnya tengah terombang-ambing karena pandemi COVID-19. Iya, sang pengacara dengan bayaran fantastis ini menambahkan bahwa ia hampir bangkrut lantaran ratusan apartemennya sepi. Namun demikian, Hotman Paris saat ini lebih mementingkan kesehatannya di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia yang kian mengkhawatirkan. Diketahui sampai saat ini, Hotman Paris diberitakan belum pernah terpapar COVID-19 meski memiliki kegiatan cukup padat di luar rumah. Menjadi pengacara kondang yang hidup bergelimang harta, ternyata Hotman Paris Hutapea hanya melakukan hal-hal simpel untuk menangkal virus. Ia juga memilih bahan-bahan yang mudah dicari dan tentunya memiliki harga terjangkau. Selain hidup sehat dan rutin bangun pagi serta olahraga, Hotman Paris Hutapea juga selalu memanaskan tubuhnya di ruang sauna. Sauna dipanaskan hingga menyentuh angka 60 derajat Celsius. Halo rakyat Indonesia, bagaimana gaya hidup Hotman Paris? Saya bangun jam 3, subuh kerja, kemudian renang. Sauna hanya panasin sampai 60 derajat sampai badan saya semua terbakar berkeringat. Ucapnya dikutip dari Youtube Melanie Ricardo, Rabu 14 Juli. Tak hanya itu, Hotman juga selalu menaati protokol kesehatan dengan begitu ketat. Ia tak lupa mengenakan masker dua lapis, lengkap dengan face seal dan penutup telinga. Di dalam sakunya pun ada tiga cairan desinfektan yang selalu disemprotkan setiap berada di ruang publik. Hotman juga berusaha menyantar makan siang di ruang terbuka dan menghindari kerumunan. Kendati begitu, sesampainya di rumah, sang pengacara kondang itu juga terus melakukan ritual yang diyakini dapat mematikan virus yang masih menempel. Ritual tersebut alain adalah menghirup ruap dari air yang telah dituang minyak kayu putih dan sabun antisepti. Setiap saya pulang dari luar rumah, di dapur saya itu sudah tersedia dua teko untuk masak air. Satu untuk masak air, saya masukkan 5 sendok minyak kayu putih dan saya hirup sampai 30 kali dari mulut dan hidung. Habis itu saya masak lagi air di teko, kemudian sesudah mendidih, saya masukkan sabun yang kadar alkoholnya 70%. Saya hirup lagi uapnya, saya sudah satu tahun melakukan ini, papar Hotman. Terima kasih telah menonton!